Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas update terbaru terkait virus corona yang sekarang menjadi perbincangan publik dan banyak orang juga hati-hati dengan virus yang satu ini karena itu himbawan dari pemerintah untuk selalu mengenakan alat perlindungan diri misalkan kita keluar rumah harus memakai masker kemudian menjaga jarak ketika bertemu dengan orang dan himbawan lagi atau anjuran dari pemerintah supaya kita di rumah saja ini adalah anjuran, himbawan dan sebenarnya ini harus ditintak lanjuti dengan peraturan yang tegas sehingga pencegahan virus corona ini bisa maksimal nah teman-teman sebelum kita membahas update terbaru hari ini adalah hari Jumat dimana biasanya kita pada hari Jumat itu melaksanakan ibadah solat Jumat karena menjalankan ibadah solat Jumat adalah kewajiban bagi seorang muslim tetapi kemarin majlis ulama Indonesia ini memberikan himbawan berupa fatwa yang intinya supaya meniadakan ibadah solat Jumat di wilayah pandemi misalkan di seputar kita atau di wilayah kita ini pandemi virus corona ini diminta untuk tidak mengadakan solat Jumat dan majlis ulama Indonesia ini memberikan cara mengganti solat Jumat dengan ibadah atau solat luhur seperti biasanya nah kalau kita melihat dasar yang dipakai oleh majlis ulama Indonesia teman-teman seperti yang diberitakan yang disampaikan oleh CNN Indonesia fatwa hukum dan panduan solat Jumat di rumah ini memang ada disampaikan oleh majlis ulama Indonesia kalau kita melihat dasarnya teman-teman sejumlah hadis nabi yang menjadi pertimbangan diantaranya adalah nabi Muhammad s.a.w. bersabda amal-amal umatku disampaikan kepadaku amal baik atau amal buruknya kutemukan diantaranya amal terbaik adalah menyingkirkan hal yang membahayakan dari jalan dan kutemukan diantara amal terburuknya adalah dahak di majlis yang tidak dibersihkan hadis riwayat muslim ini salah satu dasar teman-teman amalan yang baik dan amalan yang buruk amalan yang baik itu diantaranya adalah menyingkirkan hal yang membahayakan di jalan misalkan ada duri di jalan ada paku di jalan ini kita ambil kemudian kita singkirkan itu amal baik amal buruk misalkan adalah dahak di masjid yang tidak dibersihkan ini adalah amal buruk nah bagaimana dengan virus corona virus corona adalah sesuatu yang membahayakan makanya harus kita hindari kita singkirkan ini adalah termasuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim kemudian dasar yang kedua barang siapa yang mendengarkan suara aden wajib baginya sulat berjamah di masjid kecuali ada uzur para sahabat bertanya apa maksud uzur jawab rasulullah ketakutan atau sakit hadis riwayat abu daud jadi kalau kita mendengarkan suara aden teman-teman maka kita wajib datang terutama di sulat-sulat seperti biasa kemudian di hari jumat ini ada aden maka kita wajib datang untuk menjalankan sulat berjamah tetapi ini tidak menjadi wajib jika terdapat uzur kecuali ada uzur yaitu ketakutan dan sakit virus corona ini menjadi sebuah ketakutan bagi banyak orang dan bagi mereka yang takut atau yang sakit ini bisa melaksanakan ibadah di rumah seperti solat jumat yang selalu di masjid maka diganti dengan solat zuhur seperti biasa empat terkaat ini teman-teman dasar yang dipakai oleh majelis ulama Indonesia untuk meniadakan solat jumat yang biasa kita laksanakan jika di suatu wilayah ini ada pandemi ada wabah yang menakutkan seperti virus corona itu teman-teman terkait fatwa dari MUI dan sekarang kita akan lihat teman-teman update terbaru kasus virus corona ternyata teman-teman hari ini virus corona menjadi meningkat 1046 orang jadi 1046 orang ini positif terkena virus corona ini disampaikan oleh bapak Ahmad Yuryanto selaku jurubicara pemerintah kita lihat teman-teman berita yang ada di bawah pasien positif virus corona di Indonesia tembus 1046 orang pada Jumat 27 Maret 2020 sementara 40 orang sembuh 87 orang meninggal dunia jadi kalau kita lihat teman-teman ini yang meninggal ini lebih banyak daripada yang sembuh jadi yang meninggal ada 87 sedangkan yang sembuh 46 orang jadi ini angka yang sebenarnya cukup mengkhawatirkan karena itu beberapa orang beberapa ahli ini menyarankan kepada pemerintah agar pertama melakukan lockdown secara wilayah jadi misalkan di Jakarta ini kita melihat bahwa Jakarta adalah yang terkena dampak virus corona yang besar karena yang positif terkena virus corona ada di Jakarta yang banyak maka banyak kalangan menyarankan untuk segera melakukan lockdown di wilayah yang wabahnya cukup besar seperti di Jakarta kemudian yang kedua teman-teman harus ada penyediaan APD alat pelindung diri jadi alat pelindung diri ini cukup penting jangan sampai ini biar rumah sakit ini kekurangan APD alat pelindung diri karena beberapa kasus kita melihat baik di dalam negeri maupun di luar negeri ini ada yang terbatas APD nya sehingga ada perawat atau dokter yang memakai alat seadanya misalkan ada plastik dipakai plastik kemudian ada masker yang standar tidak sebagai alat pelindung diri yang lengkap ini dipakai karena semua itu disebabkan APD nya ini adalah berkurang atau kurang kekurangan APD jadi APD ini harus benar-benar disiapkan agar tidak terjadi kekurangan terutama bagi mereka yang menjadi alat terdepan atau garda terdepan yaitu tenaga medis perawat dokter ini yang harus diutamakan agar APD ini selalu tersedia kemudian yang berikutnya teman-teman ada saran usul supaya pemerintah ini memperketat aturan yaitu tinggal di rumah saja jadi mengisolasi diri karantina diri di dalam keluarga masing-masing ini harus diperketat ini adalah beberapa saran masukan yang saya pikir penting untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona nah teman-teman terkait virus corona yang penyebarannya ini sudah pesat teman-teman beberapa politisi juga mantan pejabat ini ada yang juga yang menyarankan untuk pemerintah segera melakukan lockdown diantaranya adalah wacana yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kala pernah menyampaikan kalau kondisi semakin parah maka pemerintah ini harus segera melakukan lockdown kita lihat beritanya teman-teman beberapa waktu yang lalu Yusuf Kala menyebut peningkatan pesat dalam jumlah kasus itu sebenarnya sudah bisa dijadikan pertimbangan untuk melakukan lockdown sebab apabila penyebaran terus meningkat pesat tidak dipungkiri jumlah kasus DRI akan semakin banyak dalam waktu dekat Indonesia bisa menjadi seperti Iran dan beberapa negara lainnya yang melaporkan kasus infeksi terparah di dunia ini teman-teman yang disampaikan oleh Yusuf Kala kalau kita melihat angkanya semakin lama semakin besar maka pemerintah ini sebaiknya melakukan tindakan lockdown agar ini tidak semakin bertambah jumlah orang yang terkena atau terpapar virus corona kemudian berikutnya Yusuf Kala mengatakan teman-teman coba lihat angka tadi yang disampaikan artinya tiap hari sekarang naik 30% yang sembuh hanya 10% tapi kenaikan tiap hari 30% ya anda bisa bayangkan mungkin sampai akhir bulan ini bisa sampai 500 kasus kalau trendnya naik terus oleh karena itu untuk mencegah penyebaran yang cepat itu rumusnya rata-rata bisa menyebabkan terinfeksi ke yang lainnya 4,7 orang kata Yusuf Kala ini teman-teman yang disampaikan Pak Yusuf Kala terkait kondisi virus corona yang hari semakin hari ada penambahan kemudian ada pendapat juga dari Pak Sandiaga Uno Pak Sandiaga Uno juga sepakat kalau kondisi seperti ini maka perlu dilakukan lockdown parsial per wilayah jadi wilayah-wilayah yang terkena dampak yang besar virus corona ini lakukanlah lockdown berikut teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno saya dukung parsial lockdown dengan pengamanan jadi jangan dibalik parsial lockdown baru bantuan tapi bantuan dulu bantuan ini perlu cepat digelontorkan kata Sandiaga parsial lockdown menjadi opsi paling rasional saat ini karena jika harus seluruh wilayah Indonesia lockdown akan banyak kesulitan kalau DKI saya yakin siap mereka sudah lakukan skenario planning waktu saya bertugas di DKI ada beberapa skenario planning seperti ini sudah masuk kata politisi Partai Gerindra itu teman-teman yang disampaikan oleh Sandiaga Uno bahwa Sandiaga Uno ini sepakat untuk dilakukan lockdown karena kondisi sangat memungkinkan untuk dilakukan itu seperti di Jakarta ini sesuai dengan planning yang pernah disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno ini sebenarnya sudah siap kalau Jakarta dilakukan lockdown tetapi lockdown yang pertama dilakukan tahapannya adalah mensuplai bahan pokok bahan makanan ini yang penting kebutuhan dasar harus dipenuhi karena selama 14 hari ini orang kan tidak bisa pekerja tidak bisa menghasilkan maka suple makanan bahan pokok ini harus dilakukan karena ini adalah sesuatu yang dasar sesuatu yang diputuhkan masyarakat jangan sampai lockdown diperlakukan tetapi sembako ini kesulitan ini menyebabkan menjadi sesuatu yang panik nanti akhirnya maka benar-benar harus disiapkan nah saat sekarang saya pikir ini sudah tepat untuk dilakukan lockdown menurut saya beberapa wilayah yang wabahnya ini cukup besar seperti di Jakarta itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini terkait virus corona yang kita lihat update-nya ini luar biasa peningkatannya mudah-mudahan pemerintah segera mengambil dintakan tegas agar penyebaran virus corona ini bisa menurun angkanya grafiknya tidak naik tetapi menurun ini teman-teman yang bisa kita sampaikan dan sekali lagi jangan lupa untuk tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati